Mari kita berkunjung ke negeri Luwosa Terlihat Gumo Ong Sisulman Kerbau sedang mengunjungi putranya di sebuah kuil Tentu kita masih ingat dengan Ang Hai Ji Putra dari Gumo Ong dan Putri Kipas yang kini menjadi pengikut Tiwi Kuan Im Diceritakan Gumo Ong dulu adalah seorang yang hidung belang Dia suka sekali main wanita dan punya banyak selingkuhan di mana-mana Pada masa itu rumah tangganya benar-benar berantakan Setiap hari bertengkar sehingga sama sekali tidak punya waktu untuk mendidik anaknya Karena tidak ada teladan dari orang tua Ang Hai Ji pun tumbuh menjadi anak yang sangat nakal Hingga pada puncaknya dia bersukutu dengan seluman mimpi Untuk menangkap Biksu Tong dan membakar sebuah desa Untunglah Sun Gokong dapat menghentikan aksinya Ang Hai Ji pun menyesali perbuatannya dan menjalani hukuman untuk menjadi pengikut Tiwi Kuan Im Untuk menuju tempat Tiwi Kuan Im Ang Hai Ji berjalan dan akan bersujud setiap lima langkah Menyaksikan putranya melakukan hal itu Hati dari kedua orang tua ini bagikan tersayat-sayat Seketika Gumongong pun mengikrarkan janjinya Bahwa ia akan hidup rukun dan tidak akan pernah main wanita lagi Setelah beberapa waktu Putri Kipas pun datang menemuinya Seakan-akan menjilat ludahnya sendiri Ternyata Gumongong masih saja sering selingkuh Sebulan yang lalu dengan siluman lebah Dan seminggu yang lalu bersama siluman bebek Yang paling parah dia menjalin hubungan dengan siluman gagak Sampai nekat mencuri kipas pala milik Putri Kipas Dan menghadiahkannya kepadanya Tapi untunglah Putri Kipas masih punya satu cadangan lagi Merasa menyesal dengan perbuatannya Gumongong pun bersumpah Kalau dia sampai selingkuh lagi Maka Guntur akan menyambarnya Selang beberapa waktu Ternyata rombongan Gokong pun sudah tiba di negeri luwosa Karena terbang terlalu cepat Dia pun sampai menabrak sebuah bukit Melihat keributan itu Semua orang pun langsung keluar untuk melihatnya Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui Kalau ternyata itu adalah rombongan Pisu Tong Serta Sun Gokong yang terjebak di dalam sebuah piring raksaksa Sehingga cerita Pat Kipas menceritakan semuanya Mengenai Kera Tumpe dan Sun Gokong Yang tidak bisa keluar dari simbal emas Kemudian dia meminta Gumongong Agar menggunakan tanduknya untuk mencongkel simbal emas itu Tanpa pikir panjang Gumongong pun langsung mengerahkan semua kekuatannya Untuk mencongkel simbal emas Setelah benturan keras yang terjadi Mereka pun akhirnya mendengar suara retakan Tapi konyolnya ternyata itu adalah suara Dari tanduk Siluman Kerbo yang patah Merasa satu-satunya harapannya Sirna Gumongong pun mengatakan Bahwa masih ada cara yang lain Ia mengatakan bahwa di dunia ini Masih ada benda yang jauh lebih kuat ketimbang tanduknya Yaitu kaki gajah tingti Milik Siluman Gagak Mendengar suaminya menyebut nama Siluman Gagak Putri Kipas pun langsung emosi Ia mengatakan bahwa Gumongong Hanya mencari-cari alasan untuk bisa menemui selingkuhannya itu Meskipun ini demi kepentingan Sun Gokong Tapi Putri Kipas tetap melarang kelas suaminya menemui wanita itu Tidak ingin pusing memikirkan rumah tangga mereka Akhirnya Gokong pun menyuruh Patke dan Wucing Untuk pergi menemui Siluman Gagak Sebelum pergi Gumongong pun berbisik kepada Wucing Untuk menitip pesan romantis Tapi karena istrinya disitu Dia pun mengganti isi pesannya Dia pun mengatakan bahwa dia sangat membenci Siluman Gagak Selain itu dia juga sangat jijik Ia juga menegaskan bahwa hubungan mereka sudah lama berakhir Kemudian ia menyuruh Siluman Gagak Agar tidak pernah memikirkannya lagi Setelah itu Patke dan Wucing pun pergi Ketempat Siluman Gagak Di sisi lain Kera Tumpe dan Dewa Alis Kuning Benar-benar kehilangan jejak Sun Gokong Mereka berdua terus mencarinya Bahkan sampai bertanya kepada Dewa Bumi Tapi tidak ada yang benar-benar tahu Kemana perginya rompongan Sun Gokong Melihat adiknya yang tampak lelahan Dewa Alis Kuning pun menyuruh Kera Tumpe untuk beristirahat Ternyata semua ini memang membuat Kera Tumpe sangat letih Tanpa sadar dia pun menutup matanya Kemudian terlelap Ketika dia sedang tertidur Tiba-tiba ada petugas neraka yang membawa rohnya ke akhirat Ia pun sangat marah dan melakukan perlawanan Kemudian Raja Akhirat pun menjelaskan Bahwa hari ini masa hidup dari Kera Tumpe telah berakhir Sehingga dia harus mati dan kembali berinkarnasi Ia juga menjelaskan bahwa Kera Tumpe sudah berani menghambat perjalanan Biksu Tong Dosanya sangat besar dan kini status dewanya telah dihapus Namun Kera Tumpe menentangnya dan dia mengatakan kalau semua itu omong kosong Menurutnya tak ada alasan baginya untuk mati Karena dia selalu berbuat baik sehingga pahalannya berlimpah Ia pun malah mempertanyakan bahwa Sun Gokong memiliki dosa yang jauh lebih besar di masa lalu Tapi mengapa dia malah bebas dan justru mendapatkan tugas mulia mengambil kitab suci Sementara dia yang selalu berbuat baik malah disuruh rengkarnasi Menurutnya ini sama sekali tidak adil Tidak mendapatkan jawaban dia pun langsung menyerang petugas neraka Dan membuat kekacauan Kemudian menodongkan senjata kepada reja neraka Dan dilanjutkan menghancurkan buku catatan hidup dan mati Di dunia dewa alis kuning mencium hawa siluman yang sangat pekat Ia pun berpikir pasti ada siluman yang sangat kuat lahir ke dunia Ia pun cemas dan langsung mencari adik seperguruannya Ia pun sangat terkejut karena hawa siluman ini ternyata berasal dari tubuh Kera Tumpe Kemudian Kera Tumpe mengatakan kalau semua ini karena Sun Gokong Kini baginya dewa maupun siluman tidak ada bedanya Ia pun bersumpah akan membuat perhitungan dengan Sun Gokong Di tempat lain terlihat siluman gagak yang tengah melamun Ternyata dia sedang membayangkan masa-masa indahnya bersama Gumo Ong Pada masa itu siluman gagak adalah prima dona bagi para siluman Dia menolak cinta para siluman kecuali siluman kerbau Singkat cerita mereka pun saling jatuh cinta dan banyak sekali menghabiskan waktu bersama Sangking cintanya siluman kerbau pun ingin menghadiahkan sesuatu yang sangat spesial kepada siluman gagak Ia pun rela menerobos neraka menemui Buddha Monggili untuk meminta Gajah Tingdi Singkat cerita Gajah Tingdi pun berhasil diambil dan dia menghadiahkannya kepada siluman gagak Ya meskipun itu kisah cinta yang singkat tapi menurut siluman gagak hal itu sangatlah berkesan Selang beberapa waktu mereka pun kedatangan tamu yang tidak diundang Ialah Wuching dan Patkai Ia pun mengatakan tujuannya datang kemari yaitu untuk meminjam Gajah Tingdi Demi menyelamatkan Sun Gokong yang kini terjebak di dalam simbal emas Mendengar hal itu parkir kecil pun sangat cemas Ia pun langsung berlari untuk mengambil Tingdi Namun siluman gagak pun langsung menghentikannya Kemudian mengatakan kalau Gokong ingin meminjam Tingdi Dialah yang harus datang langsung ke sini Dia harus berjalan kaki dan bersujud setiap lima langkah Mendengar hal itu Patkai pun langsung mencoba untuk merayunya Ia pun menjelaskan bahwa Gokong terlalu sibuk dan tidak sempat datang ke sini Tapi ia menitipkan pesan cinta yang sangat romantis Namun sebelum sempat menyampaikan isi pesannya Siluman gagak mendorongnya dan mengatakan bahwa dilihat dari wajahnya Patkai bukanlah orang yang jujur Ia pun kemudian beralih untuk bertanya kepada Wucing Katakan apa pesannya? Jangan coba-coba Katakan kerbau, ia amat membencimu dan jijik padamu Sejak awal sampai sekarang ia sudah membencimu dan menyatakan hubungan kalian sudah berakhir Apa lagi? Ia menyuruhmu untuk tidak memikirkannya lagi Tidak ada yang lupakan Kau ingin menyampaikan yang seharusnya tidak disampaikan Kau sudah lama ikut aku tapi kenapa masih begitu bodoh? Kau ini bodoh sekali Ya mau bagaimana lagi? Wucing adalah orang yang sangat lugu Akhirnya mereka berdua pun diusir dan diguyur dengan kotorannya Tingti Setelah kembali ke negeri Luwosa Patkai pun mengatakan Kalau ingin meminjam Tingti, siluman kerbola yang harus datang sendiri Dia harus berjalan dan bersujud setiap lima langkah Dalam pencariannya, Kera Tumpe pun tiba di sebuah kuil yang sangat ramai Ternyata ini adalah kuil Kera Sakti Ia pun semakin kesal karena ternyata banyak sekali orang yang memujanya Dengan emosi dia mengatakan bahwa Sun Gokong itu tidak pantas untuk disembah Ia juga mengatakan, kalau ada yang ingin kalian sembah Maka sembahlah aku Sang Kera Tumpe Melihat keganasannya, orang-orang pun menjadi takut Kecuali satu anak yang berani menentangnya Dia menolak menyembah Kera Tumpe dan mengatakan Kalau Kera Sakti jauh lebih hebat Kera Sakti menguasai 72 sihir dan dia juga memiliki Toya Sakti Merasa dirinya tertantang, Kera Tumpe pun juga ingin memiliki Toya Sakti Kemudian dia pun pergi ke Istana Naga Laut Barat untuk mengambil pilar penopang langit Raja Naga pun menjelaskan bahwa pilar ini digunakan untuk menjaga iklim agar tetap stabil Jika benda ini sampai dicabut, maka bencana yang sangat besar akan terjadi Tanpa mempertimbangkan apapun, Kera Tumpe pun mencabut pilar penopang langit secara paksa Sontak cuaca pun langsung berubah Air laut langsung meluap Dan sebagian besar daratan pun akhirnya tenggelam Kini Kera Tumpe pun memiliki senjata yang setara dengan Toya Sakti Namun tanpa merasa bersalah sedikit pun Sementara itu, Gumo Ong bersama Sun Gokong Tengah dalam perjalanan menuju ke tempat siluman gagak Di tengah perjalanan, mereka pun banyak melihat pemukiman yang tenggelam Dari Dewa Bumi, akhirnya mereka pun tahu Kalau ini semua adalah ulah dari Kera Tumpe Dia menerobos Istana Naga Kemudian mencabut pilar penopang langit Sehingga iklim pun menjadi kacau Mendengar hal itu, kini Sun Gokong pun semakin menggebu-gebu Untuk segera meringkus Kera Tumpe Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat siluman gagak Siluman gagak pun mengajukan syarat yang lain Dia bersedia meminjamkan dingti Hanya jika siluman kerbo juga bersedia untuk mengajaknya tinggal di istana Dia harus jadi istri tua Sementara putri kipas menjadi istri muda Semua urusan rumah tangga dia yang mengatur Serta semua keputusan ada di tangannya Ya, karena benar-benar sudah terpepet Akhirnya dia pun mengiakan janji itu Parkit kecil pun juga menyuruh Sun Gokong untuk berjanji Setelah nanti dia terbebas Dia harus mengajak parkit kecil untuk pergi mengambil kitab suci Tanpa pikir panjang, Sun Gokong pun juga mengiakan janji itu Setelah itu, mereka pun pergi ke kadang tingti Atas perintah dari siluman gagak Tingti pun menginjak simpal emas itu hingga hancur berkeping-keping Alhasil Sun Gokong pun terbebas Dan kini dia siap untuk bertarung melawan Kera Tumpe Melihat Sun Gokong yang sudah terbebas Siluman gagak pun mengajak Gumong untuk pergi ke istana Tapi Gumong malah mengatakan Kalau itu akan dia pikir-pikir dulu Sementara itu, parkit kecil juga menagih janjinya kepada Sun Gokong Tapi Sun Gokong malah mengatakan Kalau tadi dia cuma asal bicara Melihat pertengkaran kakak angkatnya yang semakin ekstrim Gokong pun langsung mengajaknya pergi Untuk kembali ke negeri luwosa Kini cuma tersisa dua wanita malang Yang sudah termakan janji manis Singkat cerita, sampailah Gokong dan Gumong di negeri luwosa Melihat muridnya kini telah terbebas Piksu Tong pun terlihat sangat gembira Namun berbeda dengan Siluman Kerbau Dia sangat risau karena istrinya tidak ada di rumah Ia pun berpikir karena dia nekat menemui Siluman gagak Sehingga membuat istrinya marah besar Dan tidak ingin menemunya lagi Secara mengejutkan, Sun Gokong pun mencium bahwa Siluman yang sangat kuat Ia pun melihat dengan cermin sakti Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa itu adalah Kera Tumpe Kera Tumpe telah kehilangan seluruh Hawa Dewanya Sehingga kini dia telah menjadi Siluman seutuhnya Seakan tidak punya hasrat untuk bertarung Sun Gokong pun menyuruh Kera Tumpe untuk segera bertobat Tapi bukannya lekas bertobat Kera Tumpe pun malah menantang Sun Gokong untuk bertarung Dia pun menyalahkan Sun Gokong Bahwa Sun Gokong lah yang telah membuatnya menjadi seperti ini Dia pun menantangnya bahwa besok saat fajar Dia ingin membuktikan siapa yang lebih hebat Ia ingin di kemudian hari tidak ada lagi Sun Gokong Sang Kerasakti Yang ada hanya dia Sang Kera Tumpe Malam harinya entah mengapa Hati Sun Gokong terasa sangat bimbang Kemudian dia pun mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Biksu Tong Ia pun mengungkapkan bahwa di dalam hatinya Sebenarnya dia sangat kasihan terhadap Kera Tumpe Awalnya dia adalah orang yang baik Suka menolong orang sehingga diangkat menjadi Dewa Kera Tapi karena sifat irinya dia pun menjadi seperti ini Benar-benar sangat disayangkan Kalau dipikir-pikir lagi Sebenarnya di masa lalu Sun Gokong jauh lebih nakal Dia mengacaukan raka dan membakar buku catatan hidup dan mati Dia membawa kabur jerum laut Sampai mengacaukan seisi kayangan Sehingga Buddha Rulai pun harus turun tangan Dan mengencetnya di bawah gunung lima jari Selama 500 tahun Hingga Biksu Tong pun datang untuk menyelamatkannya Kemudian berhasil mengubah sifat Sun Gokong Menjadi seperti sekarang ini Mendengar hal itu Biksu Tong pun tersenyum Dan mengatakan Kalau sifat walas asis Sun Gokong kini sudah semakin besar Singkat cerita Fajar pun telah terbit Terlihat di atas bukit Kera Tumpe telah menunggu Sun Gokong Selang beberapa waktu Sun Gokong pun datang bersama Patke dan Seluman Kerbau Akhirnya pertarungan pun pecah Pada awalnya Mereka berdua bertarung secara seimbang Hingga pada akhirnya Kera Tumpe pun berhasil menghancurkan Simpai Emas milik Sun Gokong Namun Sun Gokong malah tersenyum Dan tiba-tiba Simpai Emas datang ke kepala Kera Tumpe Dari atas bukit Biksu Tong pun membacakan mantra Sehingga kini Kera Tumpe merasa sangat kesakitan Dengan cara ini Akhirnya Kera Tumpe pun dapat ditaklukan Mereka pun berencana Untuk membawa kembali Kera Tumpe Ketempat Buddha Materia Untuk menerima hukumannya Di sana Buddha Materia pun menjelaskan Semua kesalahan Kera Tumpe Dia telah menghambat perjalanan Biksu Tong Menghancurkan buku catatan hidup dan mati Dan merampas pilar penopang langit Sehingga banyak rakyat yang menderita Mendengar semua itu Kera Tumpe pun masih belum menyesali perbuatannya Ia tetap mengatakan Kalau dia hanya menuntut keadilan Lagipula di masa lalu Sun Gokong juga melakukan dosa yang sama besarnya Namun mengapa dia bebas dari hukuman Dan malah mendapatkan tugas mulia Untuk mengambil kitab suci Kali ini Buddha Materia pun menjawabnya Karena kesalahannya Sun Gokong pun dihukum Dengan digenjat di bawah gunung lima jari Selama 500 tahun Makan minum apa saja Sehingga dia sangat menderita Kini Buddha Materia juga ingin Kera Tumpe Merasakan hal yang sama Lalu ia pun mengeluarkan kedila Bu Yin dan Yang Dimana di dalamnya terdapat dua kondisi yang mengerikan Di satu sisi ruang es abadi Sementara di sisi yang lain Adalah ruang api tak terbatas Dengan cara ini Buddha Materia menginginkan Agar Kera Tumpe bisa merenungi semua kesalahannya Mencoba meminta pengampunan untuk adiknya Dewa Alis Kuning pun juga malah dihukum Untuk menjaga kuil selama 30 tahun Yang kalah ditindas Dan yang menang berkuasa Setidaknya itulah yang dipikirkan Kera Tumpe Dia pun bersumpah Kalau nanti sampai dia keluar Dia akan mencari Sun Gokong Merasa ini adalah takdirnya Kera Tumpe pun masuk ke dalam kendi Secara sukarela Setelah itu Kendi labu pun dibuang ke tengah laut Buddha Materia pun berharap Kalau ombak laut selama 500 tahun Bisa menghapuskan dosa-dosa dari Kera Tumpe Di waktu yang bersamaan Sun Gokong pun memanjatkan doa untuk Kera Tumpe Ia berdoa Agar Kera Tumpe bisa segera menyesali perbuatannya Dan kembali ke jalan yang benar Sekarang mari kita kembali ke tempat seleman gagak Setelah dia dicampakkan oleh siluman kerbau Kini dia pun menghibur diri Dengan berjalan-jalan bersama Tinti Ketika mereka sedang melewati sebuah pantai Secara tidak sengaja Parkit kecil melihat benda yang sangat aneh Kemudian dia memungutnya Dan berharap Bahwa ini adalah sebuah benda yang ajaib Di bab selanjutnya Kendi labu pun berhasil dihancurkan Setelah Kera Tumpe terbebas Dia pun memakan pil siluman Sehingga kini kekuatannya menjadi berkali-kali lipat Ketika kini pun berhasil dikali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali Terima kasih telah menonton!